rumah dulu ya Masya Allah Rabbi Apakah di belakang sini juga ada rumah dulu dan Alhamdulillah sahabat kita sampai lagi di perkampungannya Masya Allah itu background latar belakang itu gunung sawah sahabat ya Masya Allah satu rumah megah ya di pedesaan Oh kamana itu tebumita kalitui bu Oh katonggoh ban ah amang buya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi pada kaget jalan-jalan ngomong sendiri nah seperti ini jadi mengingatkan masa lalu sahabat ya insyaallah belum ketemu dulur ya malah ketemuna ini jamban tradisional unik ini mah oh iya insyaallah jadi sebelah sana mungkin karena tebing jadi gak ada penghalangnya bukan kesini ini terlalu curan sahabat ya untuk medan kalau dilewati coba lihat gak ada petak-petaknya gak ada sengken sahabat ya gak bisa mungkin ya dan alhamdulillah sahabat kita sampai lagi di perkampungannya untuk nama perkampungannya nanti kita cari tahu sahabat ternyata ke bawah ya agak-agak curam karena terlihat samar-samar di bawah banyak kolam sahabat ya kita coba berjalan ke arah sini menelusuri perkampungannya jalannya enak dulur ya sudah pakai beton pakai cor jadi untuk lewat sini tidak ini sahabat ya tidak takut jatuh ataupun tergelincir karena medannya ya seperti ini sahabat enak kan insyaallah wah petai dulur jadi sekarang te di daerah sini te lagi musim petai katanya harga petainya anjlok pantasan itu ranum-ranum semua ya ini kalau pagi-pagi sahabat ya lihat gunung sawal ini pasti indah sekali karena dari sini pas apa istilahnya apa enteng-enteng dulur kita coba telusuri untuk jalannya nyampai mana ini alhamdulillah rumahnya yang megah ada gitu ya yang semi permanen ada sahabat ya ternyata belok jalannya kemana ya nanti kita coba telusuri kok jadi pas depan rumah kayak dulur ya kemakaman ya jadi memang untuk kampung Nate berada di bawah rumpun bambu sahabat ya masyaallah sejuk biasanya yang berada di bawah rumpun bambu mah tiis dulur ya walaupun tengah poe aduh suara apa itu ya kaget juga abah dulur rumpun bambu semua sampai ke ujung sana dan akhirnya sahabat kita sampai di perkampungan utamanya kita nanti coba telusuri arah jalan ini sahabat ya masyaallah itu background latar belakangnya itu gunung sawah sahabat ya masyaallah satu rumah megah ya di pedesaan nah seperti ini sahabat suasana ngabuburit di pedesaan di bulan romadon jadi anak-anaknya berkumpul menunggu saatnya buka dulur ya masyaallah jadi memang seperti yang sering abah bilang seperti ini komodita komoditi bahan pangan di pedesaan sahabat ada pohon gandul oh gandul gedang ya kates juga singkong dan tanaman cabai sebelah sana sahabat masyaallah nuju narawan emang gak ada malah narawan iya nuju gak youtube masyaallah jadi suasana kampung nate bikin rindu dulu ya satu rumah permanen bukan permanen mewah sahabat ya mungkin kepunyaan miliarder sahabat ya masih 90% belum ini dan di belakangnya adalah pemandangan indah gunung sawal dan gugusan kampung-kampung di lereng gunung sawal kita lanjut arah perjalanan kita ke arah depan sampai mana untuk jalan ini mudah-mudahan kita di ujung jalan sana menemukan spot terindah pemandangan super indah di pedesan sahabat uh kolam jadi di depan rumah kolam dulur ya tapi airnya agak-agak keruh mungkin untuk sumber air tapi sayangnya ada helikopternya ya di depan rumah insyaallah kita terus berjalan mudun ya turun ibu pun ngering ameng ya jadi sahabat di depan rumah yang bikin betama kolam dulur tuh mantap 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 nah ini sahabat kita di arah belakang ya ternyata masih ada rumah dulur ya masyaallah robi apakah di belakang sini juga ada rumah dulur anginnya ini di sini mah enakkan bisa dulur jadi pas pinggir rumah ini langsung lihat gunung masyaallah robi enakkan di belakang tek kolam dulur ya mantap jadi ujung perkampungannya adalah sawah juga sahabat dan backgroundnya gunung sawah indah sekali pengen sekali ya ke bawah nanti kita ke bawah sahabat ya tapi memang di belakang kita perkampungan sahabat ya rumah banyak rumah perkampungan kita coba telusuri ke arah sini sahabat ya untuk perkampungannya banyak ini sahabat ya tanaman kacang ini teh jadi di kampung memang ini dulur ya rapekan ya seperti ini pohon pisang dulur ya montok sekali dan tanaman cabai masyaallah jadi curiga jadi curiga kalau dicor begini teh memang menuju perkampungan yang padat sahabat ya aduh punten ibu ngiring amung ya aduh ini mas sepotong sudah dipelur mungkin banyak rumah juga sana nanti kita coba intip dari depan rumah apakah memang dapet piu yang sangat bagus sahabat ya ternyata buntu sahabat ya kita coba ke arah sana ya nah sahabat sampai juga sebelah sini jadi memang untuk daerah sini mah oh gak ada jalan lagi dulur ya arena kan depan rumah dan sebelah sana memang masih banyak rumah dikira pas disini teh dulur ya pas langsung ke bawah ternyata tertutup oleh pohon-pohon dulur seperti janji abah tadi sahabat ya kita coba ke arah bawah atau mungkin juga ada rumah gak ya di bawah rumah terpencil misalnya ya insyaallah atau memang ini adalah pesawahan ujung kampung dan kelihatannya memang pertanian lahan pertanian kita coba intip penasaran banget atau kayaknya kita pernah kesini dulur ya setahun yang lalu atau setahun lebih ya insyaallah ini akhirnya jalannya ini kalau hujan masyaallah lebih licin ini tapi sayang gunungnya tertutup sahabat ya memang pesawahan yang enak penasaran ya oke kolek lecer dulur ya berharap ada orang ya kalau pernah bikin rindu dulur ya kita rasini coba ya belum persantai ada tajuk disini sekarang gak ada ya oh itu pernah monten di sebelah sana ya sahabat ya sebelah sana cidharma kalau masalah memang lahan pertanian dulurnya jadi suka penasaran sahabat ya kalau ada jalan begini teh mungkin masuk ke perkampungan atau ke pesawahan sahabat ya kita coba telusuri masalah oh jalur selokan tapi kering coba terus berjalan jadi memang kampung natet enak di bawah rimbunan pohon-pohon jamban tradisional jadi masih banyak kolam disini aduh ibu ke jamban amang bu ya ini teras kemana bu kasawah oh jalan pintas enak gendulur kita coba terus dulu sahabat oh masuk perkampungan juga mungkin dari jalan-jalan seperti ini bisa masuk rumah kita coba kesini penasaran sahabat mungkin ini bisa jalur ke bawah sahabat ke sungai oh banyak kolam di bawah gendulur ternyata jalur ke kolam ke bawah ternyata di atas kolam ini sahabat rumah rumah penduduk jadi memang berbatasan langsung dengan tebing ini tebing kecil dan itu rumah-rumahnya kelihatannya sebelah sana pemandangannya super indah sahabat penasaran sahabat kita coba ke arah sini insyaallah oh iya ke rumah dulu rumah di atas kita coba ke arah sini sahabat yang mengintip pemandangannya indah sekali itu daerah parung seberangnya katanya masyaallah indah ya jadi untuk ke daerah sana halus masukin dulu ke bawah lembah sungai dan naik lagi dulurnya oh iya iya wah ternyata di atasnya rumah di bawahnya selokan indah sekali insyaallah oke terima kasih sekali sahabat pucuk ibu camis setelah mengikuti vlog mudah-mudahan semua terhibur mudah-mudahan pada sehat kita bertemu lagi di vlog selanjutnya kita coba ngaprak lagi ke kampung selanjutnya mudah-mudahan menemukan pemandangan yang super super indah yuk kita lanjut perjalanannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati